Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Kisah Anjing dan Kuda Di sebuah lumbung padi, terdapat seekor anjing dan seekor kuda sebagai binatang peliharaan seorang petani Anjing sering sekali digunakan untuk menjaga lahan pertanian dan lumbung petani dari pencuri dan hewan pengganggu Lalu sang kuda digunakan sebagai kendaraan dan tempat membawa peralatan petani ketika pergi ke sawah maupun pulang ke sawah Sang anjing dan sang kuda tinggal dalam satu kandang yang cukup besar untuk mereka berdua Kandang ini terletak tidak jauh dari rumah petani karena mereka sudah lama saling kenal Mereka menjadi teman yang sangat baik Mereka terkadang bermain bersama saat sedang tidak bertugas Suatu malam petani pergi keluar rumah sambil membawa kayu bakar yang banyak Dan petani ini dibantu oleh temannya Mereka akan membuat sebuah pembakaran seperti api unggun sambil berbincang-bincang Api itu tidak besar seperti api unggun Apinya digunakan oleh petani untuk membakar ikan dan ubi Setelah selesai petani dan kawannya berbincang Mereka meninggalkan perapian itu Anjing dan kuda melihat dan mencium aroma sedap dari luar Mereka lalu keluar kandang dan menghampiri perapian itu Namun si petani hanya meninggalkan kacangnya Dan itu pun karena petani lupa membawanya Sang anjing dan sang kuda saat itu merasa lapar sekali Kemudian sang kuda mempunyai ide untuk membakar kacang itu Sang kuda meminta untuk sang anjing memasukkan kacang itu Dengan mendorong-dorong menggunakan kakinya Lalu sang anjing pun melakukannya dengan baik Dia mendorong-dorong kacang hingga masuk ke perapian Ketika semua kacang itu dimasukkan ke dalam perapian Mereka menunggu dan menunggu sambil duduk berdampingan Lalu kedua hewan itu saling tengok dengan bingung Dan sang kuda mengatakan Bagaimana cara mengeluarkan kacang itu dari perapian Aku akan sangat senang jika memiliki kaki seperti dirimu Akan aku tarik kacang itu keluar dari perapian Sang anjing menjawab Kau ini hanya alasan saja Baiklah akan aku keluarkan seluruh kacang itu dari perapian Lalu sang anjing mendekati perapian itu Sambil mengelurkan kaki depannya ke arah perapian Sang anjing mengeluarkan satu persatu kacang itu Dengan kaki depan yang melepuh Namun ketika sang anjing mengeluarkan kacang itu satu persatu Di belakang sang kuda mengambil dan mengunyahnya dengan sangat tenang Sambil berkata Ayo terus keluarkan kacang itu dari perapiannya Tidak lama Selesailah sang anjing mengeluarkan kacang itu Lalu dia menoleh ke belakang Dan melihat sang kuda menghabiskan kacang tersebut Saat itulah sang anjing marah kepada sang kuda Dan dia tidak mau lagi berurusan dengan sang kuda Karena sang kuda telah menipunya Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Asal mula telaga warna biru Dahulu penduduk lisawa Halmahera Utara Dihebohkan dengan air yang memancar di sela-sela bebatuan Semakin lama Air itu semakin membesar dan membentuk telaga Kabar terbentuknya telaga pun tersebar kemana-mana Sungguh aneh Di daerah yang kesulitan air Tiba-tiba muncul telaga Upaya mengungkap misteri itu Dilakukan dengan menggelar upacara adat Akhirnya Diperoleh jawaban Adanya telaga Disebabkan akibat patah hati yang remuk redam Meneteskan air mata Mengalir Dan mengalir Menjadi sumber mata air Penduduk dusun lisawa Dihimbau melalui Dolo-dolo atau kentongan Setelah orang-orang berkumpul Tetua adat memulai dengan satu pertanyaan Siapa di antara kalian yang tidak hadir Dan tidak berada di rumah? Ternyata Terdapat dua keluarga Yang kehilangan anggotanya Karena enggan menyebutkan nama Kedua anak itu Mereka menyapa dengan panggilan umum Orang Galela Yakni Majo Jaro Dan Mago Hiduru Diceritakanlah apa yang sesungguhnya terjadi Majo Jaro Pergi meninggalkan rumah Sejak dua hari yang lalu Hingga sekarang Belum kembali ke rumah Sementara itu Orang tua Mago Hiduru Mengatakan Anak mereka sudah enam bulan Pergi merantau ke negeri orang Belum ada berita Kapan ia akan pulang Majo Jaro Dan Mago Hiduru Sudah lama menjalin kasih Ketika Mago Hiduru Tetap setia menunggu dalam penantian Namun Namun badai dan angin topan yang dahsyat Telah menenggelamkan kapal yang ditumpangi Mago Hiduru Pemuda itu tewas di tengah laut Kabar tentang Mago Hiduru Kabar tentang Mago Hiduru Sampai pulang ke telinga Majo Jaro di Didusun Lisawa Bak tersambar petiris yang bolong Majo Jaro lunglai dan terjatuh Janji untuk sehidup semati Seolah menjadi bemerang kematian Dalam kesedihan yang mendalam Ia berjalan mencari tempat berteduh Untuk menenangkan hatinya Lama ia duduk di bawah pohon beringin Sambil menangis Air mata yang tak dapat ditahan lagi Mengalir deras Hingga menenggelamkan Segala yang ada di bawah pohon beringin itu Termasuk dirinya sendiri Banjir air mata telah membentuk telaga kecil Airnya sebening air mata Dan warnanya sebiru pupil mata nona endo lisawa Mereka berikrar selamanya Akan menjaga dan memelihara telaga biru itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!